Halo teman-teman, semuanya jangan jadi kembali lagi di channel gue yang gak jelasin dan di sore hari dan di pagi hari secara ini gue baru ngasih tau gimana caranya cara belajar bahasa kentut nah tapi buat lo yang gak tau bahasa kentut itu apaan gue bakal jelasin ini secara resmi ya dari awalnya bahasa kentut itu adalah pencampuran antara bahasa inggris dan bahasa indonesia yang dimana seorang pemuda indonesia seorang pemuda indonesia dia berbicara bahasa inggris tapi dengan fasi ya walaupun agak tolol tapi yaudah untuk caranya itu cukup mudah teman-teman jadi caranya itu adalah yang pertama yang dan yang paling utama lo itu harus wajib berbicara bahasa inggris dengan fasi maksud gue kayak kayak gue itu kayak gue ngomong bahasa inggris kayak me lo itu gak tau apa-apa tentang gue understand oke jadi kalau lo ngomong kayak literally me ini atau wapak pokoknya itu harus disatuin sama bahasa inggris kenapa bang? nah biar estetik karena pengguna bahasa kentut ini ada di daerah mana ya bener jaksel jakarta-jakarta selatan ya meskipun gue juga rada-rada gak understand ya anyway gue juga gak suka gitu loh kayak gimana ya bahasa kentut ini karena kayak gak bakal paham orang yang ngomong sama lo ya maksud gue tau bahasa inggris dikit-dikit jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngelarang wah lu gak usah campurin bahasa inggris sama bahasa inggris lu karena gak nyambung ya ya itu lu gak ada hak buat ngatur-ngatur mi ya karena memang itu cuy ini kehidupan sosial jadi gak perlu ngatur-ngatur orang nah jadi untuk cara lebih tepatnya adalah lu harus bisa belajar bahasa inggris tapi kalau lu memang gak mau itu juga boleh nah jadi yang penting lu harus tau yes no yes no nya aja dan kalau lu misalnya kalau lu tau bahasa inggrisnya kontrol atau bahasa inggrisnya apa penis lu tuh keren banget bro sebenarnya gue juga gak tau nah tapi nah jadi sejujurnya untuk belajar bahasa kentut ini tuh kayak 9,9 orang bakalan gagal karena cuma orang jaksel sama orang sumatra yang bakal bisa menguasain bahasa kentut kayak begini nah untungnya apa kalau lu bisa bahasa kentut nah untungnya banyak lu gak balok ya teman ya karena lu pake bahasa kentut bro gak akan ada yang mau komponikasi sama lu komplikasi gak akan ada yang mau nah jadi untuk lu lu juga gak ada manfaatnya belajar bahasa kentut kayak begini sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.